Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kali ini kita masih belajar huruf hijaiyah sambung menyambung Kita awali belajar ini dengan bacaan basmalah Agar kita dapat dipermudah oleh Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim A-da Ini ain, ini da Sama dengan jika disambung wujudnya seperti ini A-da A-da Sama dengan A-da Ba-a Huruf ba, huruf a Jika disambung wujudnya seperti ini Ba-a Ba-a Ba-a-da Ba-a-da Jika disambung sama dengan Ba-a-da Ba-a-da Mudah sekali bukan? Baik sekarang kita ke contohnya Baca pelan-pelan, diperhatikan baik-baik Agar dapat mudah memahaminya Baik kita mulai dari sini Ro A-ta Ro A-ta Ta A-ro Ta A-ro A-ta Ro A-ta Ro Ro Ta A-ta Ta A-ba So A-ba So 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 Ya diperhatikan So tipis Mulutnya maju ke depan sedikit So Dibuka ya mulutnya Kita lanjutkan Ya Ro Do Tebal Do Ya Ro Do Ro Ya Do Tebal Ro Ya Do Ro Dha Ro Ha Bersih Ha Dha Ro Ja A-la A-in suaranya ada keluar sedikit serak-serak Ja A-la Sha Po Ka Sha Tebal Sha Po Ka Na Ba Ro Ro Bukan Ro Tapi Ro Na Ba Ro Ro Ya Z Ro Ya Z Fa Tipis Fa Ro Fa Fa Ro Fa Ba Baik Kita lanjutkan A Ta Ko A Ta Ko Walaupun ini bacaannya menyambung Kita baca putus-putus tidak apa-apa A Ta Ko Ma Na A Ma Na A Ma Maaf Salah kepanjangan Kalau tadi Ta Ko La Seperti itu yang benar Ta Ko La Na Dho Ma Na Dho Ma Kita lanjutkan Ro H Ko Ro H Ho Ho Wa Sa A Sa Biasa Tidak tebal dan juga tidak tipis Wa Sa A A Z La A Z La Na Wa Sa Na A Sa Ro Wa Bo Ro Wa Bo Ya Ro Bo Tebal ya Ya Ro Bo Kita lanjutkan Diperhatikan baik-baik ya Pelan-pelan saja Santai saja Tidak usah tegang Agar kita mudah Untuk memahaminya huruf per huruf Kita lanjutkan Ro A A Ini berbahaya ini Sering salah Antara hamzah dengan A Kalau hamzah biasa Kalau A Ada sedikit seraknya Ketika mengucapkan huruf A Ro A 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 So, tipis So, ro, fa So, ro, fa A, na, ko A, na, ko Ko-nya jangan terlalu dalam Itu kurang tepat Yang benar, ko A, na, ko Kita lanjutkan Ya, sa, a Ya, sa, a Agak berat memang Mengucapkan huruf ain ini Tapi kalau belajar terus-menerus Insya Allah cepat bisa Kita lanjutkan Wa, eh Wa, wa, ja, da Wa, ja, da Sha, ro, la Sha, ro, la Gho, sa, ro Gho, sa, ro Bo, ha, ka Baik kita baca peringatannya Jika bacaan sering dipanjang-panjangkan Karena berpikir membacanya putus-putus saja Ketika kita membaca ini terbata-bata dan membuat bacaan hurufnya panjang seperti bacaan saya tadi Maka bacanya terputus-putus saja tidak apa-apa Walaupun huruf ini sudah sambung-menyambung dalam penulisannya Baik kita lanjutkan To, la, ba To, la, ba A, hamzah Ada tanda kepalanya A, kh, da A, kh, da Wa, do, a Wa, do, a Ma, do, ja, ro Do, ja, ro A, ba, sa A, ba, sa Ba, ta, o Ba, ta, o Fa, ta, ha Fa, ta, ha Do, maaf salah Da, da, do, a Da, do, a Nah, huruf da dan huruf do ini hampir sama ketika keluar mengucap Ini hampir sama dalam pengucapannya Bedanya do ketika mengucapkan huruf do ini mulut kita sedikit maju ke depan Sedangkan ketika mengucapkan huruf da Mulut kita sedikit membuka ke atas dan ke bawah Tempatnya sama Ujung lidah menempel pada dua gigi bagian atas Da, vo, da, vo Oke, kita ulangi Da, vo, a Lanjutkan So, a, da So, a, da To, a, na Ta, a, na Fa, ba, ra Fa, ba, ra Gh, ba, ba Gh, ba, ba Gh, ba, ba Gh, za, ra Gh, za, ra Ha, sa, na Ha, ha, sa, na Na, sha, ta Na, sha, ta Ra, ja, a Ra, ja, a Alhamdulillah sudah selesai bagian ini Ketika kita belajar sambung-sanggembung huruf hijaiyah ini Selain kita dapat nantinya belajar membaca Al-Quran Kita juga dapat mudah untuk belajar bahasa Arab Ataupun tulisan Arab Karena ini memang basic sekali Dasar sekali For beginner Untuk pemula Baik Semoga bermanfaat Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya Masih dengan sambung-sambung huruf hijaiyah Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton